Intro Agenda Diplomatik Tur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen P3A Pekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri kembali digelar untuk kedua kalinya setelah tahun 2016 lalu yang dileksanakan di Aceh Kali ini Kota Sorong dan Raja Ampat menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan kegiatan Diplomatik Tur 2018 36 duta besar negara sahabat dari benua Asia, Australia dan Eropa sejak Kamisore sudah berada di Kota Sorong dalam mangkaian tur diplomatik tersebut dengan tema Exhibition of Women Empowerment in Papua Land Keketan ini bertujuan untuk menginformasikan kemajuan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah Timur Indonesia serta komitmen dan keseriusan pemerintah dan masyarakat Papua Barat dalam memajukan perempuan dan anak dalam segala bidang pembangunan kepada masyarakat internasional Saat berkunjung ke SD Impres 109 Sorong di Jalan Pasuk Hiramat, Kota Sorong Para duta besar ini disuguhi tarian asli Papua oleh murid-murid sekolah dasar tersebut Mereka nampak antusias dan mengawalikan momen tersebut dengan telepon genggam mereka Selain itu, mereka juga antusias melihat pasar barang-barang khas Papua hasil karya para siswa Pihak sekolah berharap dengan kunjungan para duta besar ini dunia internasional bisa membantu pendidikan di tanah Papua Dunia internasional, perhatikan juga pendidikan membantu mungkin yang sudah maju, membantu Indonesia yang masih ada kekurangan-kekurangan yang kami hadapi terutama di daerah-daerah pelosok karena terjangkau dengan hubungan antara pulau dengan pulau, terutama di Papua sangat sulit Sementara itu, duta besar Serbia untuk Indonesia, Slovo dan Markovic mengusulkan agar pemerintah Indonesia mendapatkan guru-guru teknologi dari negara maju untuk mengendangkan pendidikan di Indonesia karena di Indonesia saat ini membutuhkan pengembangan teknologi canggih, khususnya teknologi informasi Dari kota Surung, Provinsi Papua Barat, tim Liputan mengabarkan Terima kasih telah menonton